Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan gameplay grounded yang seru banget ini Terima kasih banget buat kalian yang sudah mampir, yang udah nge-like Bahkan like-nya tembus 6 ribu teman-teman, terima kasih Kemudian yang udah subscribe dan komennya bahkan tembus 600 Maaf ada yang gak gue bales, gak semua bisa gue bales juga Dan ada beberapa yang ngasih masukan dan ngasih info yang penting nih Kalau kemarin kita pergi ke sebelumnya Sebuah meja piknik, katanya kita bisa naik ke sana dengan cara membawa bom, ngebom sebuah alat Jadi Bang AJ bakal coba menyiapkan semua bahan yang kita butuhkan untuk pergi ke sana ya Setelah ini teman-teman, kita bakal explore dan berita baik Gue udah merenovasi markas kedua gue, jadi lebih baik lagi tahap kedua ya Semoga kalian suka, nanti gue bakal langsung house tour buat kalian semua Oke, sebelum mulai, jadi gue tiba-tiba spawn ya Kemudian pagi, ada beginian teman-teman ya Sepertinya, ini crow feather namanya, gue belum potong karena gue mau nunjukin ke teman-teman semua Ada gagak yang lewat, kemudian bulunya lepas guys Nah, kita bisa potong seperti ini Bisa, dapet apa? Nah, dapet ini teman-teman, dapet banyak nih ya Dapet berapa? Dapet 6 buah crow feather teman-teman Nah, kita bisa analyze nih teman-teman Semoga bisa mendapatkan Wuh, banyak teman-teman 13 buah! Oke, semoga dengan ini kita bisa bikin peralatan baru ya Gue gak sabar pengen analyze Nah, gue bakal nunjukin disini Kita ada 3 barang yang belum kita analyze teman-teman ya Ini dia 1, 2, 3 Nah, ini adalah buck rubber Buck rubber ini gue bikin dari ini teman-teman Cicrop Ini gue bikin buck rubber Gunanya Eh, bukan dari cicrop ya ternyata ya Dari sap dan acid gland gue bikin Oh, ada Ah Ini untuk bikin ini teman-teman Alat untuk lompat-lompat guys Jadi gue bikin untuk markas kedua gue itu Kalau Aksesnya kan bounceweb tuh Pakainya buck rubber Kita bunuh dulu ya Ada kunang-kunang guys Kalau ini kita bunuh Kayaknya gue bisa bikin Topi kunang-kunang guys Gue butuh Tommy kunang-kunang guys Supaya kita gak perlu bikin obor lagi Kayaknya bakal crunchy Mati kau Dia ngebuck kayaknya guys Nice Dia meninggal Dapat glow goo dan iridescent skill Oke Bang Aji mau bikin topinya Supaya kita gak perlu pakai obor lagi kemana-mana Jadi ada topi Ini firefly headlamp Aduh, kurang teman-teman Kurang 1 iridescent skill Ah, sayang sekali teman-teman ya Oke, gue bakal bawa ini bahannya Glow goo, iridescent skill, dan berry ladder Kenapa? Karena gue mau bikin ini Dan gue bakal bawa bahannya Tujuannya apa Nanti di markas kedua Mungkin gue bakal bikin Topinya Karena gue mau Nge-unboxing Markas gue yang baru nanti Setelah ini Kita bakal Nge-analyze dulu Lihat apakah ada barang baru Yang bisa kita buat ya teman-teman ya Jadi gue udah main game ini Sekitar 27 jam 28 jam Itu bener-bener dedicated banget Game ini Tapi karena gamenya seru juga Gue gak keberatan Gue ilangin dulu guys Oh, gak Salah pencet Ini Kita coba lihat ya Crow fighter ini bisa bikin apa Simple bad marks Mancap Cross bow Wah, ada cross bow baru guys Ini ada bow baru yang bisa kita bikin Ini bakal keren banget sih harusnya Oke, brain power kita mau naik level juga Kita bisa bikin barang baru sepertinya Let's go Next level Bisa bikin apa? Black and Oke, jadi salah satu misi kita adalah Kekandang atau sarang dari Semut hitam guys Dan ini kita bisa bikin armornya Supaya kita gak diserang Nanti kita bakal coba bikin Ada clay juga disini Bisa bikin clay foundation Oh, ini armor dummy yang kalian maksud ya Jadi ada yang kasih tau gue Bang, armor jangan dihancurin Ditaruh aja di dummy-dummian Ternyata ini teman-teman Oke, nice Bagus banget, bagus banget Kita bakal coba bikin beberapa peralatan baru teman-teman Disini kita bisa membuat Crow crossbow Bahannya kita udah punya semua Mantep banget Kemudian Ini kayaknya gue gak bakal bikin dulu Kemudian Armor Mark mancap Jadi disini kayaknya Gue bisa bikin juga nih guys Kalau kita mau teman-teman Nambahin critical Energize bow Critical chance-nya lebih gede ya Kemudian set Black and itu butuh B fast ya Kita harus nge-farm B juga teman-teman ya Jadi kalau ada B Gue bakal bunuh ya Kita butuh 7 tambah 4 11 buah Oke, 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 oke Kita bisa bikin beberapa peralatan baru Menarik Bang Eji bakal balik dulu Dan membuat Crossbow Baru Ada suara apa itu? Kalau ada kunang-kunang Gue hajar guys Oh ada genas disini Oh gue bakal bunuh aja Lumayan Untuk dimakan ya dagingnya Gue butuh dagingnya Oke Kita bakal masak dagingnya aja Masak, masak Gue bakal bikin Crow crossbow teman-teman disini Ini bakal mantep sih Kita lihat Kita bandingin ya Damagenya 4,5 teman-teman Damagenya Sedangkan bow yang kita pakai itu Cuman 2 teman-teman 1,5 Insect itu cuman 2,5 guys Ini jago banget sih Kita langsung bikin aja Kita dapet crossbow baru Warnanya merah teman-teman Tapi tier 2 doang Sayangnya Nah Uh beda banget guys Lihat tuh beda banget 2 sama 4,5 Damagenya Kita bakal upgrade ya Crow crossbownya ya Gue bakal simpan dulu Bow abal-abal gue Ini gue simpan juga ya Gue gak bakal nyelam BTW ini gue udah bikin Bahan untuk upgrade armor Yang banyak guys Setelah ini gue mau upgrade armor juga Kita upgrade senjata dulu ya Kita upgrade Nambah damage Nambah damage Level 2 sekarang ya Gak apa-apa Kemudian kita bakal Upgrade armor guys Armor guys Gue bakal upgrade helmnya 2 kali Nice Defense sama 20% Gue mau upgrade armor juga 2 kali Jars Jars Mantap Kita level 4 Kurang guys ya Scene guardnya Atau Scene guardnya Gue bakal upgrade sekali Jadi Armor kita ada level 4 dan level 3 Mantap banget Kemudian Bang EJ Bakal Memperbaiki ini guys ya Jangan dia buang ya Kita bakal repair aja Repair Armor ini Dan Bang EJ bakal Ambil armor End Atau semut Kenapa? Karena Bang EJ Mau membuat bomb Untuk apa Bang? Jadi kemarin ada yang komen kan Untuk pergi ke itu Harus pake bomb guys Ke meja Piknik Jadi Bang EJ bakal Coba tunjukin bahan Untuk membuat bomb ya Bomb ini guys Kita butuh Satu red and egg Atau telur Dari semut Jadi Bang EJ Bakal coba nyari Satu semut merah guys ya Kita bakal bergerak aja ya Let's go Dimana? Kandangnya Itu dia Warna Ijo itu temen-temen ya Sarang semut yang ada Larvanya Atau Telurnya Kita bakal kesana Ngambil satu telur Kemudian gue bakal Membuat Bomnya Besok pagi Kita ngeliat Markas Baru Bang EJ Yang ada disana Kemudian Kita eksplorasi Meja pikniknya Gitu ya Jadi udah tersusun rapi nih Tunggu main gue Tersusun rapi lagi Dulu sebenernya gue Kalo main game Aduh gue lupa ganti armor ya Eh Aduh gue udah Gue udah ganti armor Barusan ganti armor Udah keburu diserang gue Gue udah keburu diserang Oke Bang EJ Tadi pake Armor ini diserang guys Kalo gue pake armor red and itu Gak bakal diserang guys Oke gue tunjukin ya Tapi matanya merah-merah tuh Tetep di kulit kayaknya Jangan deket-deket deh Kita langsung masuk markasnya aja Jadi dulu itu Gue kalo main game survival tuh Rapi Gue rensanain Cuman belakangan enggak Ya Tapi gue main ini Rapi lagi Kenapa? Karena gue suka gamenya Mungkin karena itu ya Ada faktor X juga ya Oke Kita masuk ke dalam Sambil mencari larva Yang bisa kita ambil Oh Gue bakal ambil ini yang banyak guys Kita butuh ini Banyak ya Untuk apa? Untuk meng-upgrade senjata kita Gue mau meng-upgrade bow gue Gue nanti mau coba Lihat damage-nya sesakit apa Sambil nyari larva dulu nih Ih ngeri banget Belum terlihat larva Semutnya Belum terlihat ya Kemarin kita udah kesini Kalo kalian ingat Ini adalah lokasi Kita menemukan Bee Armor Oke Nyari lagi Nyari lagi Nyari lagi Nyari lagi Mana ya larva-nya Kita tujuan utama larva ya guys Ah ketemu nih Nice Dapet satu ya Red and egg Nah masalahnya adalah Red and egg ini Kalo gak segera kita gunakan Dia bakal menetas Nah kita ambil lagi Satu lagi Jadi gue pernah ngambil Dua red and egg Dan dia menetas Menjadi red and soldier Langsung nyerang gue Di markas gue Jadi gue Mencegah resiko itu ya Gue bakal pulang Langsung bikin ya Ini tempat yang kita Masuk kemudian menemukan Perlengkapan D ya Ingat ya Oke kita balik lagi guys ya Dia dua arah Gue mau nyari Ini doang Semoga gue bisa upgrade Crossbow gue sampai level 5 temen-temen Supaya damage-nya sakit But Nambah 25% Oh Ini sebenernya batu Oh Dapet milk molar guys Kita bakal butuh ini Untuk Meng-upgrade Supaya gue bisa Gue bisa menggunakan 3 Mutasi gue ya Jadi selama ini kan Gue punya banyak mutasi skill Skill mutasi Tapi cuman bisa pake 2 guys Nah ntar bisa kita upgrade Supaya bisa pake 3 Mutasi itu kita bisa dapetkan Dari sering mundu musuh Dengan senjata tertentu Apapun itulah ya Wtw gue mau balik Lihat mana ya Markas kita dimana guys Disitu ya Oke Kita pulang ya temen-temennya Pulang dulu Pulang dulu Jangan sampe tersesat Nih gue nih Ribet tersesat disini nih Nah ini udah bentar nih Jangan keluar Kita pulang ya Hop Jangan saya masuk Pulang dulu Pulang dulu bro Kok makin ke dalam sih Oh gak makin keluar nih Loh Makin ke dalam ini pak Waduh makin ke dalam Nyasar guys Map nih map Map Nyasar Nyalah ngerinya Kalo masuk dalam goa itu Oh ini ada larva lagi Ambil aja deh Gue ambil 2 larvanya Gue sekalian nunjukin aja deh Nanti kalo mulutas gimana Perasalan kan lu pade Temen-temen Ya gak Pernah ngeliat Lantas seluruhnya Wah Oh Oh my god Apa sebalik Apa sebalik Kok bisa ada wolf spider Sini Gak bisa 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 Horor banget Sumpah horror Tiba-tiba ada wall spider di dalam Gerih Untung gue ada granola guys Granola ini buat nambah darah guys Kalau enggak mati gue kena poisonnya dia Kalian bisa bayangin ya Kemarin itu kita pernah menang lawan wall spider itu Kenapa? Karena hoki guys Hoki gue Kalau enggak memati gue Berinding gue teman-teman Itu wall spider-nya lagi perang ya Itu wall spider-nya tuh Sumpah itu wall spider-nya Gue enggak ada darah soalnya Apakah kita bunuh aja guys ya? Gue save game dulu tapi Dia lagi diserang sama semut tuh Gue save game dulu guys Dia lagi diserang semut tuh Gue bakal coba ya Pakai armor berbeda Lihat tuh dia lagi dikroyekin semut Lagi dikroyekin semut guys Kita bisa nyayur guys Kita bisa nyayur Nyayur itu kita ngeliatin dari jauh Dia lagi Lagian dia masuk sarang semut sih Dari mati Uh tuh liat tuh Uh 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 Lihat guys Diserang semut ya guys Bentar ya Gue mantau dulu nih Kita mantau Kita liat darahnya kurang banyak gak? Oh liat tuh Uh 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 dibantai sama dia semua coy Ayo RRN Bantai RRN Wah dibantai sama dia sumpah Bantai bro Bantai bro Uh 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 mati dia guys Ah lemah lemah World spider lemah World spidernya mati guys Dibantai sama semut Ini the power of semut gaming temen-temen Kita ambil ya Uh dapet Aduh dapetnya venom doang temen-temen Gue butuhnya Pang Gapapalah Terima kasih semut Inventory gue gak penuh kan? Oh inventory gue penuh guys Mungkin ketinggalan Bentar 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 Gue bakal buang barang dulu Spider chang gue banyak Mungkin dia punya Ini epic Wah gue ada guys Ada guys spider pang Bang EJ beruntung banget guys Sumpah gue beruntung banget Gue Dibantu Dengan bantuan semut Kita berhasil mengalahkan Wolf spider Wah itu Epic comeback sih itu semut Keren 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 Kita udah sampe rumah guys Hoki banget Bang EJ Aduh Hoki banget Hoki banget Bisa ngeliat laba-laba Dibantai sama Semut Kayaknya gue tau sih Kenapa Laba-labanya diserang Karena kita kan pake baju semut temen temen Kita dikirain itu Anggota dari semutnya Kemudian ketika semutnya Kita dipukul Semutnya itu pada merasa Mereka itu temennya dipukul Itu alasannya kenapa sih Laba-laba dikeroyok guys Nah kita langsung cobain temen temen Bang EJ udah punya bahan Untuk membuat baju ini Nah spider Hood Bang EJ udah bikin Peralatan lain Tapi Sisa kepalanya doang Sayangnya gue udah menggunakan Semua alat upgrade-an kita Untuk baju ladybug kita guys Nanti kalo gue punya Bahan untuk upgrade Gue bakal upgrade ini Tapi ini bagus banget Karena ini bakal Ehm Ini stamina banget guys Baju ini Jadi Bang EJ udah punya satu set Ini Sayangnya kayaknya gue masih Prioritaskan Menggunakan ladybug set Karena ladybug set ini Armornya gede banget guys ya Jadi gue bakal tetep pake Baju ladybug dulu Kalian bisa liat Armornya gede banget ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sedangkan Ini cuman 5 temen-temen ya Jadi nanti gue bakal Coba untuk Ehm Mencari alat upgrade-an Untuk meng-upgrade ini Nah selain itu juga Kita bakal bikin bom yang Bang EJ rencanakan dari awal ya Kita bakal bikin bom disini Breadburst Nah bahannya itu 2 fungal growth Untungnya gue punya ini Kemarin ya Gue pergi ke tempat semut hitam Dan ini Nah ada satu ya Sisanya ya guys ya Bang EJ bakal nunjukin Kita bakal simpan disini Nanti Kalo putihnya ini udah penuh Dia bakal menetas guys Dia bakal jadi Red end soldier Dia bakal nyerang gue Nah kita udah punya Banyak court size Kita bakal gunakan Untuk upgrade senjata kita ya guys Bang EJ mau upgrade ini Jadi level 3 Level 4 Mantep banget Nah kita bisa upgrade Yang lain lagi nih Nah BTW Bang EJ juga Mau bikin senjata baru Temen-temen ya Kita kalo gak salah Bisa bikin bondager juga guys Bang EJ udah punya Sunken Bone Dan Diving Bell Spider Chunk Di Markas satunya Itu punya apa ya Oh Weevil Gue bakal bunuh Gue butuh makanan Bentar Hai Untung aja ya temen-temen ya Kita gak tiwas ya Chopper Nice Chopper ini kalo kita banyak Membunuh Hewan dengan X Kita dapet status ini Chopper ya Chopper Ini bukan Ini Chopper ya Kalo kita banyak bunuh musuh Pake X Kita bakal dapet Efek Chopper ini Bakal mantep banget sih ini Oke Bang EJ bakal masak sekalian Gue bakal ambil dulu Yang udah mateng Kita bakal simpan beberapa barang Yang kita gak gunakan ya temen-temen ya Ini Ini bakal gue bawa Karena gue bawa bikin Helm Dari Bahan Firefly guys ya Supaya bisa terang Tanpa perlu menggunakan Apa namanya Obor Oke Bang EJ bakal istirahat dulu Besok kita langsung berangkat Menuju ke markas Yang satunya Bangun jam 9 pagi Nice Let's go Nah Udah bangun Kita bakal ambil lagi Kita makan dulu dan minum Setelah itu kita bakal Berangkat Oke Makan dan minum dulu Ambil Oh gue lupa guys Kita bisa bikin Tempat minum yang plus Gue lupa Gue lupa Kita bisa bikin ini temen-temen Kantin plus guys Aduh gue gak ada Grabhite gue Gue buang kemana Grabhite gue ya Nah selama ini Gue pake kantin biasa Ini kantin biasa temen-temen ya Kantin itu Alat untuk minum yang biasa temen-temen Ini ya Level 1 Dia cuma bisa simpen 2 makanan Eh minuman Nanti kalo Gue punya bahannya Gue bakal bikin yang level 3 ya guys ya Gue pake grabhite nya Gue pake buat upgrade semua Kita bakal ke markas kita yang baru Yang warna merah itu temen-temen Sekalian Bang EJ Minta penting lain dari kalian ya Gue udah ngabisin sekitar 3 sampah yang 4 jam Ngegrinding dan bangun markas ini Semoga Kalian suka Dan ini masih tab 2 temen-temen Berarti masih ada Perubahan yang bakal gue bikin lagi Karena Lantai ke 3 nya belum gue isi Resananya gue mau bikin tempat tidur Kemudian mau bikin dekorasi Supaya seperti di rumah sendiri gitu loh Tapi gue kemarin masih gak sempet Sempetnya segini doang Kelemahan markas isi ini adalah Gak ada Sumber set Temen-temen ya Gak ada sumber getahnya Gue coba pasang di ini Pohon mati ini gak bisa guys ya Harus pohon hidup temen-temen ya Pohon mati gak ada getahnya Nah gue ilangin tandanya dulu Nah keren banget ya Disini enaknya adalah Banyak Sting bug Banyak bombar Ini temen Bombardier ini loh Yang Bug yang bisa ngebombar Banyak banget temen-temen Jadi ini tempat spawnnya Gue bakal nyari angle yang bagus Buat tunjukin ke temen-temen semua Disini Bakal keren banget keliatannya Taraa Wih keren banget coy Gue bakal setting crossbow gue dulu Karena gue upgrade jadi hilang Sekalian kita test drive ya guys ya Oke terus boyo Bam Wuhu Wuhu Sakit banget damage-nya Satu petak loh Wuhu Sakit damage-nya guys Satu hit satu petak loh Wuhu Wuhu Ah pake X aja gampang guys ya Ini kita udah kuat banget Jadi pake X Gampang banget Ini gue tunjukin Langsung mati guys Nah gampang kan Nah Jadi gue udah grinding ini Gampang banget sekarang Jadi lokasi ini Gampang banget Buat nyari bahan dari Hewan-hewan buas Dari Sting bug Dari itu Kelemannya cuma step doang Keren temen-temen ya Dan gue belum taruh Obor Jadi agak gelap Kalau siang ataupun malam hari Karena bayangan Nanti gue bakal taruh obor Di pinggir ini Bakal cakep banget ya kan Lihat ya Gue bikin alatnya 3 buah disini Karena bahannya cukup mudah Ditemukan disini Nah ini bahannya Ini gue pake buat bikin Ini ya Crude Rope ya Gue punya plane fiber Banyak banget ya Gue dapet dari grindingin Si Apa namanya Plank temen-temen ya Jadi disini Gue gunain untuk Grinding plank Plank itu Kalau di grinding Jadi plane fiber 5 biji Nah plane fibernya Gue masukin kesini Jadi bisa langsung Diproses jadi Crude Rope Cakep kan Cakep kan Epp Ada nyamuk ya Oh lebah Nah ini adalah Hewan dari air ya Dapetnya gue taruh disini Nah kita bakal bikin Alat baru guys Ada satu danger yang bisa kita bikin Karena Bang Aji Nah ini ya Bone danger temen-temen Bang Aji bakal bikin ini Karena kita udah punya bahannya Kita bakal bikin aja Nice banget Nanti kita bakal bikin bone trident juga Bila perlu Nah bone danger ini Menggantikan ini guys Pebble danger Kita bakal buang aja Semoga kepake ya temen-temen ya Mantep banget Dan gue bakal simpan beberapa barang gue dulu Ini Karena gue belum ketemu kunang-kunang Kalau gue ketemu kunang-kunang Gue bakal bikin Helm baru ya guys Helm kunang-kunang Bahannya apa ya tadi ya Lupa gue Helm kunang-kunang Ini dia Berry ladder Wah disini gak ada berry ladder ya Wah PR nih Gak gue bawa lagi tadi BTW ini bisa naik lagi ya guys Ya ini lantai kedua Lantai ketiga ini Lihat tuh Mew banget Cakep ya Cakep dong Bisa ngeliat ke semua arah guys Nah itu meja piknik yang kita mau kunjungin Dan Bisa liat semua lokasi dari tempat ini Dan gue Kalau nanti gue mau bikin flying fox Atau mau bikin zipline Gue bakal naikin satu lantai lagi ke atas Gue bakal bikin zipline yang bisa ke arah Sono misalnya Sono Sono Jadi kita bisa akses ke semua tempat dengan mudah Gitu ya Turunnya gampang Gue tinggal menggunakan Ini doang Dandelion Tuff Bang Ngece bakal menuju ke Situ ya temen-temen ya Lokasi yang mau gue kunjungin Kita bakal turun Gue tunjukin aja Seperti ini Gampang ya Dan gak berbahaya juga Karena kita udah terbiasa Oke temen-temen Perjalanannya lumayan Bang Ngece udah sampai juga Akhirnya ya Disini Dan gue menemukan Suatu lokasi yang Mencurigakan disini Lihat nih Jadi ada seperti Genangan air Iya kan Kemudian ada putih-putih disana No Penasaran kan gue Kayak pipa gitu loh guys Kayak pipa pembuangan gitu Mantap banget nih Expose pipe Oke nice Nah Kita coba ke kanan kali ya Ada sesuatu gak disini Kita coba liat ya Siapa tau ada hal baru Kayaknya Oh ada sesuatu di bawah guys Nah Oh Aduh gue gak bawa Alat nyelam lagi Cukup gak ya oksigennya 30 Dek-dekan gue Apa ini Oh Bisa guys Bisa guys Bisa kita potong guys Ada kunci guys Minotaur Meski Oke Kita menemukan kunci Rahasia sepertinya Tapi Jangan-jangan ini kunci yang Di bawah tanah itu temen-temen Di bawah air Di bawah kolam Apa iya ya Gue ilangin dulu tandanya ya Gak ada apa-apa disini guys Airnya Gak tembus juga Oke menarik menarik Kita menemukan kunci temen-temen Mungkin kunci ini bisa digunakan nantinya Untuk Mengakses Harta karun Oke Sekarang gue mau nyari Shuffle nya guys Yang kalian maksud Ini kali ya Ini ada titik kuning Mungkin itu adalah lokasi yang Bisa kita gunakan Untuk mengakses Meja ini temen-temen Bang Gji bakal coba ya Oh iya kali ya Gue bawa bomnya Yang kalian sebutkan Semoga satu buah Cukup ya Ada bom baratir lagi Males banget tuh Oke Ini dia Oh Cracked rock Require explosive Oke guys Kita bakal coba ya Kita bakal drop disini Oh gak bisa ya Gak nyala ya Oh harus dipakai di ini ya Teken apa sih Teken Weh Salah gue Teken os kanan Wow Beledak guys Wuuu Kita berhasil membuka aksesnya Wah Hidup bagus Hidup bagus Hidup bagus Mantep temen-temen Wah seru banget sih ini Game nya bagus banget coy Oke gue bakal taro air minum disini dulu Gue bakal coba crossbow gue Untuk mengatasi beast ini Atau bee Karena gue butuh bee ini Untuk membuat armor black end temen-temen ya Jadi black end Gue udah perhatiin ini Butuh beast fast ya Butuh sekitar 11 buah Nah ini beast nya banyak banget disini temen-temen Kita bisa explore Banyak hal disini Dan mungkin mendapatkan banyak hal juga disini Oh ada crow feather juga tuh Disini ada suatu gak Belum ngeliat Oke ada crow feather Nice Kita bakal butuh banyak sih ini Crow feather Wah dikasih lagi nih Baik banget ya Tara Bisa bikin Tempat tidur guys Loh Oh ini dia Oh dapet 5 buah Nice Nice Ada lubang disini Hati-hati Sabar ya Wow Uh itu tempat apa guys Oh itu ada Itu tempat kita tadi ya Kayaknya beda deh guys Oh ini ada lebah guys Coba ya Boom Uh sakit loh damage gue Aduh serna Ow Susu 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 hit lagi Mati kamu Jangan jatuh Oke nice Nice Aduh aduh Jatuh Arrow gue gak apa-apa nih Arrow gue ada Masih ada T20-an Ini apa guys Ada polen Polen udah pernah gue Itu belum sih Udah pernah ya Polen ya Udah pernah gue analyze Oh itu ada tempat minum Nice Nice Oh ada semut hitam juga temen-temen disini Oke gue bakal minum dulu disini Lumayan dapet minum kita Ada apa ini Ada apa Ini apa Apple Beats Oke makanan Billy Hawk Nugget Gue gak tau itu apa Itu makanan juga Sepertinya kita cobain ya Makanan guys Nyam 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 Mungkin ini bisa dijadiin makanan yang bagus Kita ada ini juga Moskuit tuh gue buang aja ya Gue kebanyakan barang nih Takutnya dapet barang baru Kita gak ada inventory lagi Banyak lebah lagi disini guys Coba cek ya disini ada satu gak Gak ada apa-apa Itu apa ya Gue gak tau itu apa Waduh ada lebat Kita bakal dikejar lebat Kita coba serang satu Wah gak bisa hinder ya Gue kira bisa dihindarin guys Gue malah lompat di dunia nyata Oke dapet bis vers lagi Kita butuh sebelah sih Kita ngeheal aja gak apa-apa Ini senjata bagus Cuman gue gak bisa langsung ganti senjata guys Gue gak bisa ngeheal Oke bisa Mantap Oke dapet bifasnya Tiga beastinger satu Gak apa-apa Nice kita bisa nyeberang kesana Seru banget Seru banget Kemarin gue dapet gigi disitu ya Di episode sebelumnya guys ya Jadi gigi itu Gue perlu satu sih Kalo nemu gigi bagus sih Kita bisa gunain untuk Mengupgrade Apa namanya Supaya kita bisa gunain Tiga Ini kita Mutasi kita Oke kita liat sini dulu deh Ada satu dah ya Oh Kita cek dulu ya Disananya Siapa tau ada Hal yang bisa kita dapatkan Aduh Lebah lagi Lebah lagi Tunggu aja Ntar Abis ternyata Sabar Ayo maju kamu Maju Sabar Mati kamu Oke bisa kita ambil Nice dapet Empat Eh satu bifas Naikin skill kita Sharp shooter temen-temen ya Oke gue bakal coba Pake talent baru kita Kita punya mutasi baru Sharp shooter Gue bakal coba gunain Sepertinya yang ini Ini dia ini dia Sharp shooter kita bisa Pin target down When using rage weapon Oh Kita bisa ngestun musuh Supaya jatuh dari langit temen-temen Ini bakal bagus banget sih Oke Banyak banget sih Lebahnya disini ya ampun Bingung gue Bentar guys Ntar sampe di kursi nih Ada kacamata gede banget coy Ada bukunya juga Wah ada crow feather Oh Gue mau tuh Nampil ya guys Ada bulu crow Semoga kita gak diserang sama lebah Itu apaan guys Mereka lagi ngapain tuh Oh itu kakinya lebah Lebahnya lagi bobo Kabur 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 Oke lebah itu Kalo kita deketin Dia bakal galak guys Jadi kita jangan terlalu deket ya Disini ada satu gak Gak ada Gak ada Ampun Ampun Tapi kalo lebahnya bisa di dodge gitu Enak juga ya Kabur 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 Kita harus naik lewat sini sih Udah gak diserang ya Nice 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 Luan seru temen-temen Gue udah nemuin beberapa bispos Bulu-bulu ininya Empat bijik udah ya Kita butuhnya sebelas Jadi harap bersabar ya Proses Nanti kita buru lagi lebahnya Kita naik dulu ke atas Jangan sampai ada yang tertinggal Let's go Let's go Let's go Kita bakal menggunakan palu ini Artinya bisa nih Bisa Oh bisa Nice Cooler box Bisa Oh ternyata bukan tombol guys ya Pegangan rupanya Gue kira tombol lift gitu loh Haha Wuh keren banget coy Wah kita bisa ngeliat rumah dari sini temen-temen Oh itu yang kalian bilang Charcoal Ini charcoal bisa bikin center guys ya Nantinya ya Bukan center apa namanya Alat untuk Menerangi Kan ada honey Ada lebah Pantas banyak Eh lebah ada madu Pantas banyak lebah guys Kita bakal temen-temen ke atas Pelan-pelan ya Jangan sampai jatuh Oke Nice Kita explore semuanya baik-baik Kita lihat sini dulu Ada minuman lagi disini Oh ada jus disana Kita bisa minum nih Oke ini apa ya Ada makanan juga disini Billy Hawk nugget Kita ambil aja Gue gak tauin untuk apa Banyak semut ya Semut hitam guys Semut hitamnya bisa kita bunuh juga sih Lumayan temen-temen Sebenernya Gue bunuh aja nanti Ketika kita mau turunnya Udah mulai gelap Sayangnya Gue coba serang dari sini ya Semut hitamnya ya Dia kan gak bakal bisa naik Nanti aja deh Ini banyak dadu Oh ada Oh sepertinya ada lab disana Nice Ada lab temen-temen ya Ada lab You discover field station Ada stasiun disini temen-temen Oh ada barang juga disini Ada fiber bandage Ada rotten food Kemudian ada analyzer Kita bisa analyze nih Ini bisa jadi apa nih Human food Kita bisa bikin makanan manusia temen-temen ya Padahal karakter-karakternya manusia Oh ini ada ini guys Zip line Connect zip line Oh ini maksudnya Kita bisa connect zip line guys Already connected Oh Untung gue punya silk rope Gue udah punya silk rope guys Gue bawa silk rope banyak Gue bisa zip line dari sini ke sana Tapi gue belum explore sini Gue explore dulu ya Area sini ya Untung gak bawa ober sih Oke kita belum explore area sini guys Kita explore dulu ya Jangan sampai ada yang ketinggalan ya Ini ada botol minuman Ini ada kayak maze gitu ya Oh jangan-jangan ini minotaur Maze-nya guys Kita coba dulu ya Ke kanan Oh Ada monster disini Oh ini Oh ini board game Oke 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 Ini board game guys Kita ada di dalam board game Karena karakter kita kecil Kita kayak ada dalam maze-nya Board game-nya orang gitu loh Menarik sih Oh ini dia Ini dia Ini apa sih Chew gum Oh harus pake ini level 2 guys Gue level 1 doang Wah ini kayaknya bakal kepake sih Bahan sih temen-temen Gue belum tau gimana cara bikin shuffle level 2 temen-temen Yang penting gue tau bahannya didapet disitu ya Oke Ini apa di ujung Oh Tunggu tunggu ada sesuatu guys Oh ada crew feather lagi Nice Nice Crew feathernya banyak temen-temen Aduh isinya satu doang lagi Pelit banget Gak apa-apa Gak apa-apa Daripada gak ada Gak ada apa-apa ya guys ya Gimana nih Oh Oke Main otor maze and Oh ini ujungnya Ini bisa dihancurin gak sih Gak bisa ya Aduh Bunyi dulu Kena we Kena kau Mati kau Mati dia guys Lumayan dapet bispas satu lagi ya Wah ada harta karun di dalam guys Ini dadu gue kira bisa dihancurin guys Gak bisa ternyata Gak bisa ya Kalo bisa dihancurin tuh ada tulisannya guys ya Oh no Gue pengen ngambil Ini dia harta karun guys Harta karun guys Main otor Oh ini dia Keynya untuk ini Wuh Apa isinya Kita unboxing Oke ada chip Chip Ada ini Mega milk molar Ada satu Apa temen-temen ya Apa namanya Skaby Nice 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 Kita menemukan beberapa barang Mega milk molar Kita disuruh ngecek di ASL ASL itu Komputer yang ada di tempat analyzer Kita coba kesana ya Itu gunanya untuk apa Biasanya Gigi itu Molar-molar itu untuk Ini temen-temen Upgrade Karakter kita Coba ya Coba kita cek disini ASL Ini dia Gue minta Gue nyari satu milk molar lagi Supaya gue bisa pake mutasi ini guys ya Nah ini temen-temen Meningkatkan resource stack Oh nambah inventory Coy Gue bakal ini sih Arrow gak penting sih Ini gak penting sih Yang paling penting ini guys Jadi sumber daya kita bisa 13 temen-temen 13 sekarang Oke nice Kita bisa lebih irit inventory guys Oke nice banget Nice banget Gue suka nih Amgritannya sangat berfaedah Oke karena Gak getul gelap ya guys ya disini ya Gue bakal bunuh lebah lagi Karena gue butuh ini Sebelas buah Karena gue males balik kesini lagi Untuk nyari lebah nantinya Jadi gue bakal berburu-buru lebah dulu ya Uh one hit Kalo critical sakit banget ya Damagenya temen-temen Kalo gue pake markman Oh GG GG Gue kayaknya Harusnya tadi gue bikin ini guys Markman cap guys Gue pake Bakal bagus banget sih Aduh Mati kau Redak Gue juga butuh ini temen-temen Black end ini Untuk bikin armor Kayaknya ngebug deh Ngebug deh Dipul gratis gue Gue butuh Ininya guys Armornya nanti Jadi gue nyicil dulu aja Ngambil sekarang Masih disini ada kan Tapi gak bisa balik ROW Gapapa Oke kita bakal cek area sini guys Kita belum ke area sini ya Wah agak gelap ya Mau dimalumin temen-temen Sekarang jam 10 malam Oh ini bisa naik kesini ya Oh bisa naik kesini guys Oh ini Oh ini tempat tadi kita naik ya Berarti yang area situ bisa tuh Oh disitu ada yang terbuka guys Ada lebar lagi bobo Kita ganggu aja Uh Jago banget One hit One hit GG bener Oke bisposnya udah 7 buah Di markas ada gak ya Wah keren Gue suka banget ini game Keren banget guys Ini game favorit gue sih Salah satunya temen-temen gue Gak tau kalian Oh ini ada kompas Oke Ini ada ruangan Sepertinya Nah oh ada gigi di dalam Nice Ada giginya guys Nice Kita bisa upgrade Gue bisa pake 3 3 talent temen-temen 3 mutasi Wih mantep banget sih ini Gak sini ya Oke Sayangnya gue belum punya Helm kunang-kunang ya Habisnya gue cari helm kunang-kunang guys Aduh obor gue udah mau abis lagi Kalo udah punya helm kunang-kunang Gue gak pake obor lagi Oke kita bakal Explore lagi Belum selesai guys Tadi gue belum sempet bikin Zip lainnya Itu bisa dipake gak ya Wah menarik banget sih Sayangnya di tengah malem Gue takutnya nanti ketemu Wall Spider aja Tadi kan gue ada backingan ya Sekarang gue gak ada backingan guys Backingan gue tadi Red N Banyak banget Hmm Yuk kita naik yuk Bisa yuk Oke Gue lapar ya guys ya Karena ternyata kita makan dulu deh Makan yang bisa busuk aja Oke Kita ke area Sini Anehnya durabilitynya gak kurang loh Ini senjata Oh kurang-kurang Tapi gak signifikan Hmm lagi tidur dia Eh kok gak bisa tembaknya Oh gembak Oh ada Wah Oh gitu cara nyindarnya Belum tau gue Dia kayak banteng gitu rumahnya Mana dia Ini loh Loh kok ada yang disini Bentar Mana yang ngejar gue tadi Dia kalau ada turun ke bawah bisa naik gak sih Bisa Wuh Sini Sini loh Biar gue bisa loot Kalau gak bisa loot Gak bisa gue loot loh Kalau disitu Bro Sini bro Sini bro Oke thank you Eh gak kena Wuh Nice 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 Beast fastnya berapa Dapet satu doang guys Kita butuh sebelas Udah dapet delapan total ya Huh Huh Tenang Kita kalau pulang langsung bisa bikin banyak barang guys Itu yang paling penting Oh kita dapet molar tadi ya Gue aktifasi dulu temen-temen Ininya kita Kita minum dulu Sekalian Aktifasi Skill bisa pakai tiga buah Jadinya Tiga buah mutation Gue bakal naikin skillnya Molar infusion Ini guys Max active mutation Jadi selama ini bang aja cuman pakai dua doang Sekarang kita bisa menggunakan tiga Kita bisa ke bagian status Nah gue pakai yang ini tadi kan Sub shooter Gue pakai cardio fan Dan gue bisa pakai ini Natural explorer Untuk naikin quickness Atau moose pitnya Coba lagi ya Oh sakit banget ya mennya Uh GG Langsung instant kill Butuh dua lagi guys Kita lihat ya Ini ada apa disini Oh ada crow feather lagi Nice Kita bisa manfaatin disini Ah Dapet banyak guys ini Wah Mantap banget nih Wah ini madunya nih Madunya disini nih Mereka ngomong Oh tuh ada skeby guys Mereka pada bubuk nih Enak nih Selama kita gak mukul Mereka gak bakal nyerang guys Oke Ada satu gak ya Di dalam situ Berita baiknya adalah Mereka gak nyerang kita temen-temen Oh itu ada minuman disini Oh itu ada minuman disitu Masa masih ada crow feather Di dalam ini kayaknya ada Rose science deh Tapi gue gak butuh sih temen-temen Rose science gue ngebak udah Oh lebahnya bobo Aduh gak agak bobo Gue kira bobo Beneran Bobonya pura-pura Bisa bangun guys Gak cuman bobo gitu aja Aduh Gue kira jatuh Oke oke Berarti gue bisa pergi ke lokasi baru Temen-temen ya Udah beres Kayaknya sini gak ada lagi Yang bisa gue temukan Ataupun mungkin ada suatu Ketinggalan kali ya Gue sih gak temu apa-apa lagi guys Udah aman Gue pengen nyobain ini Zip line ya Ke arah sono Cobain ya Build Super build Jadi guys Zip line nya ya Kita coba ya Wuhuu Kok gak ada suara audio Suara sipitnya sih Bentar guys Option Audio Aman semuanya Kita sampai di lokasi baru guys Waduh Berembun banget Wow Oke Gue takut Gue turun gak bisa naik nanti Waduh Waduh Ada wolf spider nya pak Gue menyesal pak Kesini pak Arah pulang kita dimana Arah pulang kita disano Pulang aja deh guys Gak jadi guys Gue berubah bikinnya guys Ada wolf spider disitu Bayangin Kita butuh sap Atau getah temen-temen Untuk bikin obor Oh Gue ada ide Kita cari kunang-kunang guys Ini obor gue mau abis Kebetulan Gue bakal nyari kunang-kunang Kunang-kunang biasanya di Oke abis kan Gue ganti lagi Pake yang Satunya temen-temen Kita ada dua obor tadi Satunya mana ini ya Oke Kunang-kunang Dimana kakak berada Kunang-kunang biasanya di Itu dia Itu dia Itu firefly guys Itu kunang-kunang tuh Nah kita butuh salah satu bahannya Satu doang Yang kita butuhkan Kita bunuh aja ya Sabar Bomb Oke Wih Oh Dia kena itu guys Kena talent gue Wah Wah dalam air dia Masuk air dia Kelelep weh Kelelep guys Mati dia Hahaha Uh keren 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 Oke gue udah dapet bahannya Jadi kalian tau apa yang terjadi Yang terjadi adalah Karena gue pake talent yang ini Ini bisa menjatuhkan Pin target down ya Kalau dia jatuh dari udara Tem Kena damage guys Gue udah tau itu Oke temen-temen Akhirnya Bang Eji balik ke markas lagi Membawa bahan untuk Membuat Helm Yang ada Centernya Dari bahan firefly Nah kita bakal langsung bikin aja guys ya Waduh Nah ini dia guys Ini yang gue maksud guys Kalian liat ya Ada tiba-tiba ada semut Karena larva yang tadi menetas Percaya gak? Percaya gak? Liat nih ya Larvanya Tadi kan gue simpen disini Nah gak ada kan larvanya Nah gak ada kan? Ini jadi pet gue atau gimana nih? Hai Bukan guys Nah kita jadi ada punya Red soldier end Di rumahnya kita nih Belum aja ya Kelamaan dia sebenernya spear Tapi gue gak bawa spear lagi Gue menyadari sih Critical hit tuh penting banget guys Mati kau Lumayan bahannya Kita ambil semua Gue bakal simpen bahannya Oke jadi gue bakal simpen Semua barang gue disini dulu ya guys ya Sementara ya Seharusnya gue simpen di markas satunya Cuman gue mau bikin helmnya dulu nih Nah kita bikin ini Firefly headlamp Banyak kita udah punya Kita bakal cobain temen-temen Dengan ini Ini kan agak gelap nih Bang Aji kalo pake helm ini temen-temen Ini dia Nah jadi terang gini loh Keren Tampilannya juga jadi seperti ini guys Keren ya Nah helm ini agak situasional ternyata Jadi Bang Aji berencana untuk Mau bikin ini juga temen-temen Markman cap Karena gue bakal menggunakan ini Untuk memanah Bisa critical energy temen-temen ya Ini bakal bagus banget sih Gue bakal bikin aja Nah gue ada helm baru Markman helm Ini bakal bisa Nge-headshotin musuh ya kan Sisanya gue bakal simpen dulu Barang-barang disini temen-temen ya Oke gue bakal simpen dulu Beberapa barang disini Simpen dulu Simpen dulu Simpen dulu Karena gue bingung nih Gue harus minda-mindain barang nih Selain ini Jadi Oh Gak cuman di inventory kita ya Yang di storage kita juga Jadi stacknya 13 maksimal temen-temen Keren banget gamenya G-g-g-g-g Gue suka sih ini game Keren banget coy Kita minum dulu guys Bahkan gak tidur karakter gue Gak tidur guys Gak tidur sama sekali Oke Jadi kita diminta untuk Ini ya berarti ya Sekarang kita bakal pergi untuk Melapor ke Burgle temen-temen Karena kita dapetin chip yang baru Supaya gue bisa ngeliat Ada blueprint baru apa yang bisa kita bikin Temen-temen ya Setelah itu juga kita bakal explore lagi Gue nyari Bahan untuk Meng-upgrade ini kita guys Meng-upgrade Apa namanya Senjata kita bisa plus 6 gitu loh Sekarang gue cuma bisa plus 4 Ada yang bilang bang Lu bisa bikin Kayak tempat untuk Apa namanya ya Meng-upgrade Atau Apa istilahnya Oh ini ada tempat minum juga Ada penuh nih Ada full nih Kayak apa ya Istilahnya ya Gue sampe lupa deh Yang untuk bakar-bakar bahan baku Furnace Furnace Bisa bikin furnace katanya Tapi gue belum nemuin blueprintnya Oke gue sekarang ambil step Karena step gue sangat terbatas ini Bisa dapet 5 Memang lumayan lah Tuh Kepala gitu ya Nyerang gue Aduh Musa gak jelas Larva kelemahnya apa ya Gue aja jarang banget Seluruh larva Gue sampe lupa kelemahnya apa guys Kita dapet step disini Step itu bahan untuk upgrade armor ya Seperti yang gue sebutin Gue udah punya setnya spider Tapi gue belum upgrade Kita bakal bergerak aja disini Nanti sebelum gue mulai Di next episode Gue bakal Bikin Bahan untuk upgrade armor Sebanyak mungkin guys ya Minimal bisa plus 5 Semualah Spider armornya Gue pengen nyobain Pake spider armor Oke gue bakal ambil ini juga Ini adalah bahan untuk Membuat Membuat Pagar Nanti gue bakal nunjukin ya Ambil step juga Segini Acorn ini Bahan untuk bikin pagar guys Gue butuh banget nih Banyak-banyak Gue mau bikin pagar yang bagus nanti Biar markas kita Keren atasnya Karena inventory kita Maksimal 13 sekarang Jadi gue ambil barangnya Maksimal 13 Kita sampai di tempat burgel Kita bakal laporin ya Chip yang kita temukan Di Meja Makan ya temen-temen Gue ilangin dulu tandanya Biar gak ganggu Asik banget ini game temen-temen Menurut gue ini asik banget Oke Semoga yang nonton juga Merasa demikian Burgelnya dimana ya Disini sih Itu dia Hai burgel Gue nemuin chip lagi nih Aku ketemu chip Aku seleri Oke mantep katanya Bye bye Nah kalau dia Nah piknik chip unlock Kita bakal bisa beli Harusnya kita bisa beli Yang baru guys Nah Kita bisa beli idea lagi A collection of new idea of display Ini gak penting sebenernya Milk molar Upgrade to skeby scanner Modul that allow you to detect Nearby milk molar Ini penting guys Ini dia Advanced meeting Salt globe Oke Gue kayaknya bakal butuh salt Ini ya Require oven Nah kita bisa bikin oven nantinya Oke guys Kita bisa nge-scan milk molar Sekarang Jadi temen-temen Setelah bang EJ baca Ternyata Kita bukan bisa nge-scan milk molar Tapi Ketika ada milk molar Di sekitar kita Skeby kita bakal ngebaca Temen-temen Jadi kita bisa Menemukan milk molar Btw ini ada petal Inventory gue Kosong-kosong sih Kita ambil aja deh Oke gue bakal balik dulu Ke rumah Gue bakal liat dulu Ini ada apa disini Ada pot bunga Biasanya temen-temen kayak gini Itu ada suatunya guys Gue belum pernah liat nih Oh Oke Ada raw science Itu ada tulisan RS Itu raw science guys Di atas skeby Berarti skeby kita sekarang bisa Nge-scan Molar Gigi Menarik ya Nah itu rumah kita Terlihat dari sini Betul ya mohon maaf ya Ini gue kayaknya Gak bisa terlalu panjang kontennya Karena gue lagi Gak enak badan guys sebenernya Itu lagi gak enak badan Nyalam dulu bentar Biar gak dikejar sama itu Gue lagi malas lawan begituan Gak penting banget Menfaedah Berarti yang disini temen-temen Ada Ini adalah kunci yang di dalam Kota karta karun di bawah air guys Kita harus explore air dulu Ya kan Masa akal gak guys Masa akal dong Iya 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 Berarti Ehm Kuncinya Kuncinya Scanner Aduh Chipnya Satunya lagi ada di bawah air Masukin banget tuh Laba-laba Banyak banget disini Oke gue bakal ambil Duri ini sedikit lagi temen-temen ya Gue mau bikin pagar Gue mau tunjukin ke temen-temen semua Proses pembuatan rumah gue sedikit Supaya kalian ada bayangan Apa yang gue lakukan ketika off air Jadi ini gue lagi Grinding Ambil duri ya temen-temen ya Bisa kita gunakan untuk bikin Arrow Dan juga bisa Untuk Bikin pagar Oh Jangan jatuh Jatuh Sarang ambilnya emang agak ribet ya Ini bunga mawar guys ya Mawar indah Tapi berduri Jadi Seperti manusia ya Kalau Orang yang Dicitakan dengan Fisik yang menarik Mungkin ada duri di dalamnya Gak cuma menarik sih Orang yang gak menarik juga berduri kadang-kadang Kadang ada ikan gak enak juga berduri Durinya banyak tuh ya Jadi sama aja Kita yang harus hati-hati Dalam mengenal orang Oke kita balik lagi ke markas Bang aja tunjukin ya Apa yang bang aja bakal Lakukan disini Kita naik lagi ke atas Prank Nah jadi kan ini agak aneh guys ya Gue bakal Tunggu gue mikir Kalau gue bikin pagar Gue gak bisa bikin tangga nantinya Bisa sih Gue bikin tangga di tengah aja Jadi bang aja bakal bikin Ini temen-temen ya Pagar Supaya Selet bagus Liat nih Seperti ini Jadi kalau bang aja lagi VR Bang aja bikin markas seperti ini guys Kita bikin template-nya dulu Kemudian kita Nambil yang ini Curve Keren ya Jadi kayak main-main craft gitu loh Oke kita tinggal masukin bahannya Acorn shell, acorn top, dan needle Ini alasan kenapa gue cari needle-nya banyak Ini alasannya kenapa gue nyari acorn Kalian gak ngerti kan sekarang Nah jadi gue taruh bahannya disini Nanti gue tinggal berburu sedikit acorn Semua ini pagar bakal Jadi Gitu Cara bang aja bikin markas kayak gini nih Ini udah semua ya Habis kan Bahan gue Kurang bahkan Kurang dikit Yang jadi cuma dua biji nih Nah nanti dari atas kita bisa liat ke bawah nih Keren Ntar gue bakal bikin tangga ke atas Agak tinggi Tujuannya apa Gue mau bikin Flying Fox Ataupun zip line Menuju ke lokasi-lokasi lain temen-temen Jadi lebih nyaman kita bergeraknya Kalau kita jalan terus capek temen-temen Gitu ya Oke betulnya gue bakal liat dulu Ada hal lain kah yang bisa kita lakukan disini Misi kita ada tiga temen-temen ya Untuk mencari Kita masih disuruh mencari next super chip Di Oak Lab Kita belum menemuin lab lain ya Tapi kita Eh kita belum Oh lab yang kecil-kecil ini maksudnya ya Oh gue ngerti nih Next super chip Yang super chip itu yang Di dalam ini guys Yang di dalam air ini kayaknya Hah Menarik 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 Apakah kita harus explore bawa air lagi Kita coba cek deh bawa air Gue coba ke bawa air ya guys Gue mau bikin ini dulu Center Karena di bawa air kita gak ada center guys Center kita Eh Gue ada banyak gak sih Gak punya ya Butuh lili pad Weks Karena bawa air tuh gelap banget Gue bakal ambil peralatan gue deh Peralatan gue gak tinggal di sana juga ya Tinggal juga guys Oke lah kita bergerak ke Yang lain aja chipnya Disini juga ada chip temen-temen Kita kesini aja ya Sekalian ya Jadi sebenernya tadi ada lokasi baru Malam-malam tapi ada wolf spider Gue agak takut guys Ini gak gue samperin Oke Saatnya kita berangkat Keseberang Lagi Oh itu Oh itu beracun Gara-gara ada gas Apa ya Bocor guys Tada Oh Oke disini ada apa ya Kok serem Ada tong sampah banyak Kok boleh masuk ke bawah sih Gue kalo masuk ke bawah aman gak sih guys Bisa keluar gak sih Gue takutnya gak bisa keluar Kemarin gue mau kesini Tapi disini ada wolf spider Gue ketakutan Loh loh ada Ada goya Ada goya Ada gerakan Leba jangan serang gue Ada oreo temen-temen Oh bisa keluar dari sini Seasling What is this Oh kepanasan Seasling Oh kepanasan guys Kepanasan Oh Kita gak boleh Ini ya Nginjak Situ ya Oh Oh tunggu Tunggu Ini pasirnya Pasir yang bisa tenggelam Itu kah Oke gue save game dulu Gue penasaran guys Apa yang harus gue lakuin disini Kenapa musiknya tiba-tiba serem Gitu kan Kalian penasaran gak Gue sih penasaran banget nih Ada udang dari pack nih Ada lab disana Gue save game dulu deh Oke ada kaktus disini Ini kayaknya bakal Menemu bahan baru Banyak sih Nice Ini ada selang Oh Ada gambar gigi guys Disini ada gigi Bukan giginya rapi ya Giginya rapi Giginya rapi amat ya Bukan ya guys Kayaknya di bawah deh Di dalam pot ini deh kayaknya Gue gak tau gimana cara masuknya Oke You discover field station Nice Kita cek ya Bisa kepanasan disini Nah Apa tuh guys N-lion Oh no 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 Kaget gue What's that Slashing salty Oh no Dia bintang 3 guys Ini tier 3 nih musuhnya Bisa menang bisa menang guys Bisa menang bisa menang guys Oh dia sembunyi ke dalam Oh dia sembunyi ke dalam Culun banget ya Mana lo Ini kayak yang di film-film horror gitu loh Bisa Nyangkut ya guys Guru gue si sampat lagi Bisa guys bisa guys Oh dia ngesan guys We win N-lion part Yeah Kita berhasil mengalahkan Makhluk baru guys N-lion pincer Oke gue gak tau itu untuk apa Pastinya itu bisa digunakan Untuk bikin senjata sih Kalau dari namanya Ini bisa kita hancurin juga guys Billy Hawk Billy Hawk itu kayaknya Nama merek ini deh Spoiled meat Rotten food Whatever is it Ada satu lagi guys Oke oke Gue bakal berburu Hewan ini dulu Gue butuh dia Daging dia Gue mau bikin senjata Dari badan dia Nice 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 Ini loh Oh dia bisa masuk air juga Ternyata Gue kira gak bisa tadi Oh dia air Dia jalannya Lelet guys Dia masuk ke dalam Tanah Oh gak Oke Keluruh gue sisa 6 Dia nyakut di air Nice strategy By Bang EJ Nyakut di air dia Sisa 3 Keluruh gue Sisa 2 Sisa 1 Oh oke Gue ambil lelur dulu disini Aduh Aduh Udah Gue langsung Tekarat Sumpah Mana Mati dia Nice It's okay Dapet Nlion part lagi Kita bisa bikin senjata Harusnya kita scan dulu guys Hahaha Senang banget gue Ya ampun Ketemu monster baru Berarti kita bisa buat Senjata baru Nlion part lagi Nlion part Nlion part Kok gak ada air ya gue Oh ada Kita mainin dulu ya Kita ngescan dulu guys Scan Nlion part Bisa bikin armor Nlion Keren banget temen-temen Pinsernya Pinsernya bisa bikin apa Nlion Great Sword Oke Fresh Billy Hawk Nugget Gak penting Oke Kita cek guys Kita butuh bahan apa aja nih Kita sediain dulu deh Temen-temen Tier 3 guys Butuh 7 Oh my god Butuh 7 temen-temen Why not Masalahnya gue gak punya arrow coy Arrow gue sisa 9 Waduh Ada World Spider disana Ini World Spider kan Iya Betul sekali Oh Arrow gue abis Sisa 9 Waduh Oh kena katus Bisa berdarah juga ya Oke Cara balik gimana ya Harus kesana Kita balik dulu guys Kena mental gue Seru sih Seru 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 Gue suka ini tempat Kelama dia Sold ya Nyari Sok dimana ya Gue cari tau deh nanti Oh ini ada selang guys Selangnya bisa masuk kayak Kita bisa masuk selang gak Ah Kita bisa masuk selang guys Yeah Oh gak bisa guys Bisa masuk selang gak bisa Gak bisa Dari dalam selangnya Kesini bisa Oke Gue takut ada hewan aja sih Aduh 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 Kena mental boss Jangan Bull spider Bull spider I love you Don't do that to me I love you Gampangkan bunuh Yang tadi Daripada bull spider Menurut gue Karena yang tadi Jalannya lambat Bisa gue tembak Gue Luring gitu lah Tapi untung gue punya Senjata ini sih guys Oh my god Ini ada Black end hill descent Oh kita ketemu Sarang black end Oke oke Nice 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 Oh ini black end Sarangnya disini Rupanya guys Yang saw no bukan Oke gue ngerti Kita nemuin markas black end Yang disini tuh Markas black end Berarti gue Episode berikutnya Kita bakal eksplor Areas ini guys ya Sembari Berburu Hewannya tadi temen-temen Supaya gue Waduh ekor Gila gue Gue gila Gue gila Gue gila Gue gila Gue gila Gue gila Untung darah gue gak kurang Ya ampun Darah gue belum kena Wee di depan gue Ya ampun Bro Mas bro Numpang lewat mas bro Maaf-maaf aja dah Kalau ada salah apa-apa Mau dimalumin ya bro Bisa guys Bisa guys Bede Gue belum tau gerakan dia gimana ya Oke Sabar sabar Isi stunnernya dulu Gila Atlet speednya kecematan Ya ampun Kena mental ya guys Kuat banget atlet speednya Gue baru tau bisa gini Bisa guys Kita bisa ngalahin temen-temen ya Kita harus percaya diri temen-temen Bisa Kita butuh tujuh doang Udah dapet tiga nih Mana lo Muncul lo Sini lo Sini lo Jangan disitu Di atas sini kalau berani Gue bantai lo Ah lemah Beraninya disitu Si lemah Sini lo Eh kaget lo Jamskirnya ngeri banget nih Wih Oke gitu dong Sini lo Nah gini dong Aduh kena lagi Stun 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 Oke nice Bisa stun guys Ini senjata GG banget Wuhu 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 Gakak Kuat banget Senjata aja ya Ampun Ini senjata bisa stun ya Rupanya ya temen-temen ya Gue baru tau ini bisa stun Oh iya bisa stun guys Kecil kemungkinan gue harus upgrade sih Ini bun Knifenya bagus banget temen-temen Gue gak nyangka sebagus ini Oke kita grinding lagi Kita butuh berapa ekor lagi guys Kita udah nemuin Empat guys Kita butuh tiga lagi temen-temen Untuk membuat great sword Kita bantai semuanya habis ini Macem-macem Oh ini bagus banget sih Ini senjata paling bagus sih sebenernya Yang kita pegang sekarang Gue baru tau attack speednya sekenceng itu Oh don't tell me Wih Apaan tuh Beda lagi guys Oh ini dia Eh Dia bisa ngeluarin gituan sih Kok gak keluar dia sih Oh ini end lion guys Ini beda ya Kok Beda warnanya Kok panjang banget darahnya Aduh gue gak bawa arrow lagi Ini kenapa gak mau naik ya guys Wih disedot gue Wih darah gue start Bentar bentar Kabur deh Gak bener nih Ini gak bener Makhluk apa ini Beda lagi nih guys Wih Darah gue lead tuh Darah gue Gak kuat gue guys Selautnya ini Gue harus bawa arrow 40-60 biji sih Untuk ngalahin yang itu Jadi ada yang beda temen-temen Itu end lionnya beda loh Data Yang kita temuin ini End lion yang Apa sama ya Tapi kenapa itu damage Cara ngetacknya beda ya Oh banyak banget musuhnya Aku tiba-tiba Bisa gila nih gue Satu-satu aja dong Bentar Ngeris Ngeris Hah kena metal gue Makan dulu Makan gak nambah darah ini Ayo sini Ayo sini sini Aduh masuk ke dalam Takut gue Ayo Kalau disini dia bisa Gitu dah Oh beda guys Tadi warnanya hijau Ini warnanya kuning Darahnya ya Maksud gue ya Ayo sini Udah lah Seru ya temen-temen ya Seru episode kali ini Semoga next episode Kita udah bisa nemuin Ini 7 buah Kemudian gue bakal Datang kesini Dengan membawa Arrow yang super banyak guys Minimal 60-80 buah Gue sediain dulu Sebelum kita mulai Jadi semoga kalian terhibur Dengan episode kali ini Kita lanjut lagi Next episode Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa di like ya Temen-temen ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax